Oh my god keren banget golnya anjir Selamat datang teman-teman di youtube channel gue Langsung aja kita bakal bermain di 16 besar FIFA World Cup tahun 2030 bersama Maroko Let's go Oke sebelum gue bermain teman-teman gue mau lihat dulu ada negara apa aja yang lolos bersama tim gue di 16 besar Piala Dunia tahun 2030 ini guys Di match pertama ada Francis ketemu dengan Kanada dan pastinya Portugal ketemu dengan Maroko Amerika Serikat ketemu dengan Inggris Jerman ketemu dengan Romania Spanyol ketemu dengan Cina Gile ini Cina perwakilan dari Asia guys ya Oke selanjutnya gue mau lihat dulu top score Piala Dunia guys Oke di posisi pertama ada Adeyemi dengan 5 gol Posisi kedua ada Pulisic 5 gol juga Hmm Cina mantap ada perwakilan dari Asia teman-teman Oke langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi teman-teman langsung aja kita gas kan 2030 Cristiano Ronaldo udah gak Pastinya udah pensiun dong ini kan udah tahun 2030 Emang iya Bang Dodo bisa bermain sampe di Piala Dunia tahun 2030 Ya gak mungkin sih Piala Dunia tahun 2026 aja kayaknya Bang Dodo udah gak main lagi guys Ehm kalo gue liat di apa Di FAP gue di TikTok itu Ehm Ronaldo udah mengeluarkan statement kalo dia bakal pensiun setelah Piala Eropa Tahun 2024 Piala Eropa tahun 2024 ya 2022 Piala Dunia 23 Oh iya 2024 guys Oke langsung aja kita mulai teman-teman Oh Berbahaya Gonzalo Ramos Nice Nice Lah gak bisa dibodi Aduh Nice Peluang pertama Peluang pertama teman-teman Oh El Nashri Oke Nice El Nashri Kosong Kosong cuy Aduh jemput bola Mantap Akimi Nice Nice Wuh Kosong kayaknya Long ball yang sangat Bagus Nasri Shooting langsung Bisa yuk Bisa brevet final Aduh Agus bisa Bagus Kosong kayaknya cuy Santai Santai Bang Santai Bang Santai Bang Bagus Bagus Santai Bang Bisa yuk Wuh Sorry Portugal Kita otw Peribat final teman-teman Bersama timnas Maroko Gila Wah Itu siapa supporter yang teriak Anjir Wuh Portugal gak ada Bang Dodo Bisa apa Kalian bisa lihat sendiri Dibantai lagi oleh Maroko Dibantai lagi oleh Maroko guys Hmm El Nashri Bagus banget cuy Bagus Kayaknya bisa Throw pass Throw pass Throw pass Throw pass Wuh Terlalu senang gue Sampai Mik gue jatuh guys Ya Jangan bilang ini level rendah guys Ini ultimate Bukan amatir Bukan profesional Bukan juga legendary Ini level paling tinggi Di FIFA 2-3 teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Shoot on target Portugal gak ada sama sekali Walaupun gue kalah Dengan position 55 banding 45 Tapi Bisa apa Portugal bisa apa coy Oke kita lanjut guys ya Kita lanjut bapak kedua Kayaknya bisa ini Gue bantai 5-0 Portugal Bisa lah Ayo lah Bisa lah Portugal udah gak semanget cuy Bisa kayaknya 4-0 Bisa Bisa Yo Tebola cuy Tebola cuy Oh my god Keren banget Golnya Anjir Tidak gue bilang 4-0 Eh Jangan sampai Portugal ngegoalin cuy Bagus Bagus Counter attack Counter attack Mundur 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 Truk pass Bagus Lari cuy Lari cuy Lari Lari cuy Wuh Aduh gak seru banget cuy 16 besar 5-1 Anjir 5-1 Wuh Hampir anjir Mau kemana Pegro Hmm Dan ini terlalu mudah untuk mereka untuk membuka pertahanan ini Ini bisa menjadi ruang Ya Nesri Nesri Kita bolah Kita bolah Nice 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 Bisa Bisa anjir 5-1 5-1 Koblok Padahal ini ultimate loh Kok bisa ya Permainan Portugal kayak gini anjir Oh berbahaya Maju keeper Hmm Aduh Oh my god Oh my god Shoot power Lah Hahaha Sorry Sorry Portugal Sorry Bang Dodo Bang Dodo sorry Gue membantai negara ramu Negara tercinta Portugal Karena ya Memang kualitas pemain Portugal tuh kalau gak ada Lubang Dodo Ya kayak gini Kayak gini Emang Enak dibantai gitu Hahaha Aduh Dududududu Oh kemana Oke Kasih aja deh Bonus deh Kasih aja deh Kasih aja deh Pempat final Pempat final Walaupun gue kalah Dari segi ball position Tapi Shot on target Beda jauh dong Oke teman-teman Ternyata Bukan hanya gue doang Yang ngebantai Portugal Fransis juga Ngebantai Kanada Dengan skor 4-0 Oh Cina ternyata bisa Menahan Spanyol Sampai Aduh penalti teman-teman Dan ternyata Cina menang juga Mantap Di perempat final Gue ketemu dengan Fransis teman-teman Di next content berikutnya teman-teman Gue bakal Lanjutkan Viva Karimot gue ini Piala Dunia tahun 2030 Maroko Versus Fransis Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai habis Sampai ketemu Di next episode guys ya Bye